Aromanya manisnya manis yang soft-soft gitu ya, bukan manis yang nonjok, bukan manis yang terlalu menusuk, tidak. Tapi ini manisnya calming banget. Selamat datang kembali dengan saya, Edrin Wangi. Broncis, dimanapun lo semuanya berada, senang banget kembali dengan gue di sini. Gue pengen sharing sebuah parfum yang menurut gue ini menarik untuk gue hadirkan, untuk gue ketengahkan. Kenapa? Karena harganya nggak terlalu mahal-mahal banget. Kemudian juga kemasannya juga cukup unik, dan aromanya juga menarik untuk gue sharingkan. Dan parfum apakah itu? Ini dia, parfum Arno Sorel. Oke, ini adalah tampilan luarnya seperti ini, seperti biasa. Ya, ini ada tulisan-tulisannya, kemudian juga ini ada volume-nya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana, seperti halnya juga kemasan yang lain. Ada tulisan Arno Sorel, kemudian juga ada tulisan Royal Player. Oke, kita buka dalemannya ya, kita buka dalamnya, seperti apa. Oke, dalamnya seperti ini, keren kan? Nah, ini yang buat gue jatuh hati, gara-gara parfum itu gitu ya. Kadang-kadang kita baru lihat secara visual, terus kita ngerasa bahwa, wah ini aromanya enak. Ini terjadi di dalam diri gue. Gue seringkali membeli sebuah parfum, itu gara-gara ngeliat ininya, ngeliat botolnya, kadang-kadang ngeliat kemasannya, itu tertarik gue untuk memilikinya. Termasuk ini Royal Player yang dari Arno Sorel, dari beberapa serinya, gue kok tertarik untuk mencoba yang biru donker ini ya. Karena menurut gue unik aja, warna gold gitu, terus ini biru donker. Ya, dan di belakang sini ada tulisan R gitu, ini mungkin logonya Arno Sorel, menarik. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan yang berhubungan dengan parfumnya, seperti biasa. Dan di sini, di caps-nya juga ada tulisan R, ini juga menarik banget. Ya, ini kalau gue kasih lihat dari dekat, seperti ini, ya penampakannya. Oke, ini dia. Jadi, terus ini juga kaca, ya kan? Kaca loh ini dan, wow, oke. Nice. Kemudian juga caps-nya, kita lihat di sini caps-nya juga dari plastik ya, tapi dia bergerigi seperti ini. Jadi, kayak mengesankan botol parfum yang tipe-tipe cowok yang manly gitu ya. Yang manly, jadi kayak kesannya tuh kesan yang cowok. Gimana gitu ya, cowok-cowok metropolis. Nice. Dari sisi botol, gue nilai for me, ini nilainya oke banget buat gue ya, 8,5 per 10. Botolnya, simple banget, tapi gaya. Tulisannya juga oke gitu ya. Dan biru dongkernya ini yang gue suka. Nah, itu tadi penampilannya, packaging-nya, botolnya. Sekarang kita akan coba aromanya seperti apa. Oke. Ini kesan pertama di top notes, ini akan kecium aroma sinamon. Sinamon-nya halus banget. Aromanya manisnya manis yang soft-soft gitu ya, bukan manis yang nonjok, bukan manis yang terlalu menusuk, tidak. Tapi ini manisnya calming banget. Ini sebenernya wanginya nggak wangi yang berat gimana, kompleks gimana, nggak. Tapi dia wangi yang ringan, tapi berbobot. Nah, bingung kan, buat gue ringan, tapi berbobot. Di top notes-nya itu, yang paling dominan banget itu tadi, sinamon sama citrus-nya. Itu paling dominan banget. Dan selain itu juga, di saat ini gue cium, ini kayak ada aroma-aroma pedas gitu ya. Gue menduga dari peculinya ya. Peculinya juga muncul di top notes, udah muncul ya. Di top notes juga ada kerasa peculinya. Itu sih yang paling dominan, yang buat gue bisa gue tangkep di wangi yang paling awal. Buat lo penikmat parfum yang nggak pengen yang terlalu nonjok, tapi pengen yang calming-calming aja, menurut gue ini cocok ya. Tapi jangan bayangin calming-nya tipis ya. Ini calming-nya ini agak-agak bold. Kenapa? Karena ada, mungkin dugaan gue ini karena si peculinya itu yang buat efek pedasnya itu ya. Tapi itu hanya berlangsung sebentar bro ya, sis. Saya ngebloksa sebentar. Karena saat ini, sekarang ini, ini udah sedikit berkurang pedasnya ya. Udah langsung masuk ke fase mid. Mulai masuk ke middle. Ini selang beberapa waktu ya. Udah mulai masuk ke middle. Udah mulai ada sedarnya kecium. Jadi ada unsur, ada woody-nya, ada nuansa aromatic-nya dari cinnamon itu tadi. Ya, itu yang gue bisa tangkep dari parfum ini. Di fase top note. Lalu di fase dry down. Ini gue belum sampai ke dry down sebenarnya. Saat ini gue nge-videoin. Tapi kalau gue boleh sharing, based on pengalaman gue pakai. Itu yang paling dominan kecium itu adalah soft dari cinnamon-nya. Jadi boleh dibilang ini parfum yang woody, cinnamon gitu ya. Jadi ada kombinasi sedar dan cinnamon. Jadi di base gue ngerasa yang paling dominan itu adalah peculi, cinnamon, sama sedarnya. Itu menurut gue ya. Amber ada sedikit kerasa amber. Tapi nggak terlalu muncul. Sekali lagi, cinnamon-nya yang paling merasa muncul. Itu dari sisi aromanya. Berapa yang gue bisa kasih nilai untuk aroma? Buat gue, aroma royal player dari Arno Sorel. Dari sisi wanginya, dari sisi aromanya. Ini gue bisa kasih nilai untuk parfum dengan harga yang nggak mahal, yang murah meriah. Kalau nggak salah, nggak sampai 300 ribuan bahkan. Ya, bisa langsung di-check aja di link pembelian yang gue sudah taruh di deskripsi. Ini dari sisi aroma, gue bisa kasih nilai. 8,5 persepuluh. Sama kayak botolnya ya. Jadi kalau buat lo penikmat parfum yang ngejar aroma, ini bisa jadi jawaban. Dan by the way, pengalaman gue pakai ini, di Bandung siang-siang. Biasanya kan kalau manis itu kesannya kayak yang pusing, cloying gitu ya. Mual. Anehnya, gue sekali lagi sampein, gue pakai ini siang-siang. Suasana panasnya panas Bandung ya, sekali lagi bukan panas terik yang gimana. Ini pakai ini masih oke, masih dapet, masih enak malah. Efek calming-nya malah enak banget, dapet banget di siang hari. Itu yang gue rasain dari sisi aroma. Nah, kalau bicara faktor yang lain dari pengalaman gue pakai parfum ini, apa sih hal-hal yang membuat gue menjadi kurang srek? Yang pertama nih, yang pertama gue termasuk tipe yang berkeringat. Jadi ketika pakai parfum ini, gara-gara berkeringat, dia jadi cepat, jadi cepat, apa ya, si aromanya jadi cepat menghilang gitu. Dan mengganggu aromanya ketika sudah menyatu dengan keringat, nah itu agak sedikit mengganggu. Mungkin karena keringat gue pekat atau gimana gue ngarau, aromanya jadi kayak aneh aja ya. Terus yang kedua, dari sisi performa, ini bukan kategori performa yang luar biasa gimana gitu. Enggak ya, ini yang so-so aja. Parfum yang relatif aman, performa bukan kategori performa yang wow banget, luar biasa gimana gitu ya. Enggak, ini standar aja. Kalau bicara durasi waktu, gue pakai ini di skin sand, itu bertahan 4 jam. Tapi kalau di clothes, di baju, maksimal banget, bisa tembus kalau di kaos dengan bahan tertentu. Dengan bahan kartun, itu bisa sampai 6 jam maksimal. Tapi tipis ya, aroma-aroma dominan kuatnya di range antara 3-4 jam, 3-5 jam, sekitaran itulah. Tapi ini parfum aromanya enak, itu yang gue mau bilang. Kalau ngejar performa, lu nggak bisa dapatkan di sini. Tapi lagi-lagi ya, parfum sebenarnya menurut gue, parfum bukan melulu tentang performa dalam artian longevity. Tapi menurut gue pribadi, boleh setuju boleh tidak, parfum ini adalah sebuah cita rasa. Sebuah karya wangin yang patut tuh kita nikmati. Jadi kalau misalkan ternyata performanya nggak oke ya, kita tinggal resfray lagi. Kita tinggal sprout lagi dan selesai. Jadi kesimpulannya kalau dari sisi performa, gue bisa kasih nilai overall untuk performanya di 7 per 10. Ya so-so aja. Nggak yang parah banget sampai 6 atau 5, nggak. Ini bukan di kategori. Kalau dosen kasih nilai, ini biar gampang ya. Kalau dosen kasih nilai, ini masuk kategorinya B lah. A, bukan C, tapi B. Bukan juga A, bukan B+. Jadi dia belum sampai ke C. Ini masih B. Jadi masih, ya safe lah ya. Apakah ini aman untuk dibeli langsung? Menurut gue sih aman ya. Karena manisnya manis-manis yang secara umum orang seneng. Secara umum orang suka. Kemudian kalau misalkan ditanya lagi, ini cocoknya pakai buat occasion kapan ya. Menurut gue ini cocok banget. Lebih dipakai kalau di suasana sore ke malam ini lebih dapat. Atau cuaca dingin, cuaca sejuk. Enak banget. Oke, jadi itu yang bisa gue sharingkan buat lo semuanya. Edrin Wangi will be right back.